Kepala BPS Suharyanto melihat beberapa upaya pengendalian terlihat cukup efektif menjaga inflasi seperti antisipasi kenaikan harga pangan pokok yang dilakukan pemerintah pusat. Namun di tengah cuaca kemarau yang berpotensi cukup panjang, pemerintah perlu menjaga pasokan bahan pangan pokok strategis. Hal ini untuk menghindari adanya lonjakan harga dari volatile food di tengah masyarakat. Yang semua yang berkaitan dengan kompetensi pertanian karena semua produk pertanian kan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Tapi kita tidak mengantisipasi yang sumbangan yang gede ke inflasi, beras, cadangannya cukup, tapi bagaimanapun tetap perlu dijaga.